Kisah polos bule Yahudi bernama Luna Cohen Lahir di kota Tetowon, Maroko dari keluarga Yahudi Pada usia 16 tahun, ia sudah meninggalkan rumah keluarganya di Maroko untuk melanjutkan sekolahnya di sekolah khusus perempuan Beth Yaakov di Washington, H. Manhattan Amerika Serikat, Beth Yaakov adalah sebuah sekolah Yahudi Ortodoks yang dikenal rasis Pada usianya 18 tahun, telah memutuskan menikah seorang lelaki yang sampai saat ini menjadi suaminya Sejak menikah, Luna dan suaminya sampai 3 kali berpindah tempat tinggal di apartemen yang ada di Brooklyn, New York karena ia dan suaminya merasa tidak pernah bahagia tinggal di lingkungan masyarakat Yahudi di tempat tinggalnya itu pasangan suami istri itu kemudian memutuskan untuk membangun masa depannya di Israel Luna beserta suami yang ketika itu sudah dikaruniai 4 orang anak, akhirnya pindah ke Israel Ketika tiba di Israel, Luna dan keluarganya tinggal pemukiman Yahudi Gus Katif di wilayah jalur Gaza Luna mengaku menjalani masa-masa yang berat karena melihat cara hidup orang-orang Yahudi di tempat tinggalnya itu dan meminta pada suaminya agar mereka pindah saja ke Netifot yang terletak sekitar 23 km ke arah utara di wilayah pendudukan Israel di Palestina di tempat itu, Luna lagi-lagi menyaksikan kehidupan masyarakat Yahudi Israel yang disebutnya tidak berpendidikan mungkin cuma satu dari sejuta anak yang berperilaku baik kata Luna, ia menyaksikan bagaimana orang-orang Yahudi di Netifot sama seperti di pemukiman Yahudi Gus Katif membenci orang-orang yang bukan Yahudi yaitu orang-orang Arab Palestina kami melihat tindakan mereka sebagai tindakan mereka yang tidak baik dan mau menang sendiri pada titik ini, saya dan suami tidak sepakat dengan sikap orang-orang Yahudi itu ujar Luna, hingga suatu hari suami Luna yang juga Yahudi tapi sekuler pulang ke rumah dan mengatakan bahwa baru saja membaca Al-Quran dan memutuskan untuk masuk Islam Luna tidak tahu, bahwa suaminya selama ini banyak mempelajari Islam lewat dialog yang dilakukannya dengan seorang Muslim asal Uni Emirat Arab yang dijumpainya saat masih tinggal di pemukiman Gus Katif selama 2 tahun suami Luna dan kenalan Muslimnya itu berdiskusi tentang Yudaisme dan Islam mendengar pernyataan suaminya ingin masuk Islam Luna mengaku sangat-sangat shock, karena dalam Yudaisme, kami selalu diajarkan untuk membenci agama lain kata Luna yang sebenarnya mempertanyakan ajaran yang dinilainya, mau menang sendiri itu tapi sang suami cukup bijak dan mengatakan bahwa Luna boleh tetap memeluk agama Yahudi jika tidak mau masuk Islam karena dalam Islam, seorang lelaki Muslim boleh menikah dengan perempuan ahlil kitab suami Luna pun masuk Islam dan memakai nama Islam Yusuf Al-Hattab dua minggu setelah suaminya masuk Islam, Luna tertarik untuk membaca Al-Quran dan ketika ia membacanya Luna merasa semua pertanyaan yang mengganjal di kepalanya terjawab semua ada dalam Al-Quran Luna lalu menyusul suaminya mengucapkan dua kalimah syahadat dan menjadi seorang Muslimah Luna memilih nama Komar sebagai nama Islamnya karena situasi yang tidak memungkinan buat mereka untuk tinggal lebih lama wilayah Israel keluarga Mualaf itu lalu memutuskan pindah ke Maroko negara asal Luna pada tahun 2006 sampai saat ini, pasangan Yusuf dan Komar Al-Hattab hidup bahagia di tengah saudara-saudara Muslim Maroko dan menemukan kehidupan sejati setelah menemukan kebenaran dalam jalan Islam demikianlah kisah menarik ini yang dapat kami sampaikan dan telah kami rangkum dari beberapa sumber semoga bermanfaat hendaknya atas kunjungan saudara-saudari kami kami ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati